Tempuyung atau soncus arpensis termasuk dalam suku asperaceae yang tumbuh di ketinggian 50-1600 meter di atas permukaan laut Tumbuhan ini sangat cocok berada di lingkungan yang memiliki curah hujan merata sepanjang tahun Tinggi berkisar 30-100 cm Batangnya berlubang dan bergetah Daun berwarna hijau muda keunguan berbentuk lonjong dan tepinya bergerigi Tanaman ini termasuk ke dalam tumbuhan tak berkayu atau kerna yang berkembang biak dengan biji yang terbawa oleh angin Berikut ramuan daun tempuyung untuk mengobati beberapa jenis penyakit Yang pertama ramuan untuk mengobati tencing batu atau batu ginjal ataupun batu empedu Ramuan 1 Daun tempuyung sebanyak 2 lembar Ditambahkan daun sawi tanah dan 2 jari gula aren Semua bahan direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 3 per 4 gelas saja Setelah dingin airnya disaring dan dingin 3 kali sehari Ramuan kedua untuk obat kencing batu adalah Gunakan 5 lembar daun tempuyung 5 lembar daun kecibeling 6 buah jagung muda Dan 3 jari gula naum Semua bahan dicuci bersih Dipotong-potong Lalu direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 3 per 4 gelas Setelah dingin airnya disaring dan diminum 3 kali sehari 2. Untuk menurunkan tekanan darah Caranya Daun tempuyung segar sebanyak 5 lembar dicuci bersih Kukus sebentar hingga layu dan daunnya dijadikan sebagai lalapan Dimakan bersama nasi 3. Mengobati asam urat Rebus 50 gram herbat tempuyung segar Termasuk batang dan daunnya Dengan 3 gelas air hingga tersisa 3 per 4 gelas Minum air rebusan tersebut secara rutin 3 kali sehari 4. Mengobati bisul Cuci batang dan daun tempuyung hingga bersih Kemudian ditumbuk halus Air perasannya digunakan untuk mengompres bisul Sementara ampasnya ditempelkan pada bisul Kemudian diikat atau diperban Ganti beberapa kali sehari jika sudah mengering Yang kelima Mengobati radang payudara Rebus daun tempuyung beserta bagian lainnya secara utuh sebanyak 15 gram Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa hanya 1 gelas Biarkan hingga dingin Kemudian airnya disaring dan diminum Minum 2 kali sehari sebanyak setengah gelas tiap kali minum Demikian beberapa ramuan yang bisa dibuat dari soncus artensis atau tempuyung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh